Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Tuntutan Gaji Dari Naby Keita di Klub Selanjutnya Situs web aliran AS Roma Live mengklaim gelandang Liverpool Naby Keita menginginkan gaji Rp125.000 posterling seminggu di klub berikutnya. Di tengah laporan bahwa Tottenham dan Roma asuhan Joss Mourinho tertarik untuk mendaratkan pemain Anfield dalam beberapa bulan ke depan. Keita, 27, tampil buruk di Anfield. Bergabung dengan klub dari Leipzig pada musim panas 2018, Keita hanya mencatatkan 127 pertandingan untuk Liverpool. Cedera telah membatasi kemajuannya di Liverpool. Musim ini, Keita baru bermain 11 kali untuk The Reds. Namun, kontrak pemain jenial 50 kali itu akan habis pada akhir musim. Nintimin menyatakan bahwa pembicaraan sedang berlangsung dengan Liverpool dan Keita, tetapi mereka tidak pada tahap akhir. Keita kini menerima tawaran dari klub-klub besar Eropa seperti Spurs. Sejumlah tim Liga Premier tertarik dengan Spurs mempertimbangkan tawaran. Sementara itu, Monaco, Lyon, Milan, dan Inter juga tertarik dengan Keita. HS Roma Live sejak melaporkan bahwa Mourinho ingin memikat dia ke sisi Roma. Namun, laporan tersebut menyatakan bahwa setiap pihak yang berkepentingan harus memenuhi tuntutan upahnya yang sangat besar. Angka yang memusingkan sebesar 125 ribu pound sterling seminggu. Keita dapat meminta angka seperti itu mengingat dia akan bergabung dengan klub baru manapun secara gratis. Beberapa masalah dengan ini, Keita selama waktunya di Liverpool belum membuktikan bahwa dia bernilai sebesar itu hampir 7 juta pound sterling setahun. Kedua, Spotrek mengatakan Keita akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi kelima Tottenham, tidak termasuk Clement Lengglet. FSG akan bertahan dengan Jurgen Klopp di tengah penampilan buruknya. Pemilik Liverpool FSG telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan tetap mempertahankan Jurgen Klopp, meskipun Klopp tersebut tampil buruk di paruh pertama musim ini. The Reds hanya meraih satu poin sejak pergantian tahun baru dan duduk di urutan ke-10 di Liga, sementara juga tersingkir dari piala FA oleh Brighton pada akhir Januari. Sisi Klopp hanya memiliki 29 poin setelah 20 pertandingan Liga dengan selusi gol plus 6. Kali ini tahun lalu, mereka berada di urutan ketiga dengan 42 poin dan jadi plus 34 yang menyoroti penurunan besar hanya dalam satu tahun. Namun demikian, FSG bersiap untuk mendukung Klopp dalam performa yang sulit ini, tegas with a work key dari Football Insider. Prestasi Klopp di Liverpool selama 8 tahun terakhir membuatnya sangat mudah untuk memahami simpati FSG dengan pemain Jerman yang telah memenangkan Liga Premier, Piala FA dan Liga Champions untuk menyebutkan beberapa penghargaan yang dia bawa ke Anfield. Dari 411 pertandingan yang dia kelola di Merseyside, dia hanya kalah 73 kali, menang 254 kali, sehingga penggemar The Reds pasti akan mendukung Klopp untuk mengubah performa mereka dan membuat orang-orang seperti Mo Salah dan Darwin Nunes kembali beraksi. Liverpool menghadapi Everton di pertandingan berikutnya pada hari Senin dengan The Toffees diremajakan setelah menang dengan susah payah atas Arsenal hari minggu lalu. Bentuk buruk Liverpool tidak membantu Cody Gakpo menetap di Liga Premier Cody Gakpo telah berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Liga Premier dengan performa buruk Liverpool tidak membantu situasi, kata bus baru Belanda Ronald Koeman. Gakpo, 23, pindah ke Liverpool dari PSVN Holborn bulan lalu, tetapi dalam 6 pertandingan dia belum mencetak gol. Liverpool gagal menang di Liga sejak pergantian tahun dan terakhir dihancurkan 3-0 oleh Waps. Koeman mengatakan performa buruk mereka tidak menguntungkan permainan Gakpo. Anda dapat melihat itu bahwa dia berakhir di tim yang tidak berjalan dengan baik, tambah Koeman. Kemudian menjadi lebih sulit baginya sebagai rekrutan baru, Anda langsung diuji. Dan jika Anda tidak mencetak gol atau Anda tidak penting dan Anda tidak memenangkan pertandingan apapun, itu sangat sulit terutama untuk pemain muda. Jika itu adalah seseorang berusia 28 tahun dengan pengalaman, itu akan berbeda. Koeman mengatakan bagus memiliki pemain muda Belanda yang pindah ke Liga yang lebih besar, tetapi bisa juga sulit bagi mereka. Level di Inggris lebih tinggi daripada di Belanda, tapi mereka juga pemain muda bukan? Seperti Rian Gravenberge pergi ke Bayern Munich dan tidak bermain, maka itu sulit, katanya. Pelatih baru Belanda yang memulai tugas keduanya pada 1 Januari, mengatakan dia sangat memperhatikan semua ekspor Belanda saat dia mempertimbangkan pilihan pertamanya untuk kick-off kualifikasi Euro 2024 bulan Maret. Man United dan Liverpool saling sikut gait Bomber Eintracht Frankfurt Dua klub raksasa Liga Inggris atau Premier League, Man United dan Liverpool dikabarkan saling sikut demi mendapatkan Bomber Eintracht Frankfurt. Man United dan Liverpool lagi-lagi harus terlibat pertarungan sengit. Bukan di atas lapangan hijau, melainkan dalam urusan transfer pemain. Baik Man United dan Liverpool saat ini memang tengah mendapatkan situasi yang cukup kontras. Setan Merah mampu di empat besar dan The Reds tercecar di kapan tengah. Permasalahan squad menjadi salah satu hal yang melandasi dua tim raksasa Liga Inggris itu cukup tampil kontras hingga pertengahan musim ini. Terlebih adalah Liverpool yang dalam beberapa waktu terakhir kerap mengalami kekeroposan di lini tengah dan lini depan mereka. Lini tengah Liverpool memang tengah mendapatkan cobaan terkait minimnya pemain yang bisa diturunkan dalam setiap laga The Reds. Cedera lagi-lagi menjadi alasan bagi Liverpool terkait situasi itu. Pada lini serang, tak berbeda jauh. Dua pemain anyarnya Darwin Nunes dan Cody Gakow juga masih terlihat tumpul. Kini, demi membenahi dan meningkatkan kualitas squad mereka, baik Man United maupun Liverpool dikabarkan ingin menggait bomber Entra Frankfurt, Randall Kolomwani. Performa Randall Kolomwani memang tengah menjadi perbincangan panas usai dirinya tampil apik di gelaran Piala Dunia 2022 yang lalu. Sejauh ini, penampilan Randall Kolomwani bersama Entra Frankfurt di semua ajang terbilang sedang ganas-ganasnya. Dari 28 pertandingan di semua ajang, Kolomwani total telah mencatatkan 14 gol dan 14 asis. Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! Kali ini adalah hour ke odds-nya. Kali ini yangWell estar berfungsi produits. Sekarang men seminar sejauh ini adalah tej month berалист, Terima kasih.